Intro Timnas Indonesia sudah menang atas Vietnam, reaksi media Vietnam jadi serotan Namun sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya bersemangat untuk mengembangkan channel ini Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama Media Vietnam, Soha.com menyebut Timnas Vietnam 2 meninggalkan SIGEM 2023 dengan cara yang menyakitkan Sekadar diketahui, Timnas Vietnam 2 harus tersingkir dari perputar mendalimahas cabar loraga atau cabar sepuk belah SIGEM 2023 Usai dikalahkan Timnas Indonesia 2 di semifinal Ya, Timnas Indonesia 2 sukses memastikan tim final SIGEM 2023 setelah menembakkan sang musuh bujutan Timnas Vietnam 2-2 Dalam pertandingan semifinal yang dilangsungkan di Olimpik Stadium Pompen, Kamboja pada Sabtu 13 Mei 2023 Pukul 16 lewat nomor waktu Indonesia Barat Timnas Indonesia 2-2 menang dramatis 3-2 Dengan kekalahan tersebut, Timnas Indonesia 2-2 pun dipastikan gagal meraih medalimah SIGEM 2023 Tim musuh bujutan pelipat terusir itu hanya akan berjuang untuk merebutkan medali perunggu Dengan berhadapan dengan tim yang kalah dari semifinal lainnya antara Thailand kontra Myanmar Kekalahan atas Timnas Indonesia 2-2 menerima tim di Vietnam, Sohadev VN Sohadev VN bahkan menyebut, Timnas Indonesia 2-2 meninggalkan SIGEM 2023 dengan cara yang menyakitkan VN Indonesia 2-2 meninggalkan SIGEM 2023 dengan menyakitkan Tulis Sohadev VN dalam judul artikelnya setelah kekalahan atas Timnas Indonesia 2-2 Sabtu 13 Mei 2003 Kalah pada pemen yang paling menentukan dalam pertandingan Sementara memiliki keunggulan yang hampir mutlak VN 2-2 dan pelatih Philippe Roser Dengan sesuai meninggalkan turnamen Meninggalkan jejak yang sangat mengecewakan dalam hal keberanian Lanjut Sohadev VN Tak hanya menyoroti kebenangan dramatis Timnas Indonesia Medif VN juga ternyata menyoroti taktiki bersafri yang menjutkan lawan Buat pemain yang saya bawa ke lapangan sudah diperhitungkan Kami sengaja menunggu Vietnam bangkit untuk melakukan serangan balik Alhasil kami berhasil di menit-menit akhir Tur Dershafri dalam konferensi perusahaan laga Timnas Indonesia 2-6 Sabtu 13 Mei 2003 Dengan semangatnya bangkit, Vietnam terus menekan Lawan untuk mencari jalan, menyudahi pertandingan Sayangnya, pasukan pelatih Terusir terkena serangan balik Di menit ke-90 plus 5 dan kalah setelah ke-23 Terus Odev VN menyoroti strategi intrashafri Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!